Puluhan mahasiswa Sulawesi Tenggara kembali berunjuk rasa di kantor imigrasi kendari. Para mahasiswa menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asal Cina. Puluhan mahasiswa Sulawesi Tenggara kembali berunjuk rasa menolak kehadiran 500 tenaga kerja asing asal Cina di depan kantor imigrasi kendari. Para mahasiswa khawatir pekerja asing menjadi kluster penyebaran virus corona. Pengunjuk rasa ditemui langsung oleh kepala imigrasi. Pihak imigrasi menyatakan pengunjuk rasa tak perlu khawatir karena setelah tiba di tanah air, para TKA langsung menjalani karantina selama 14 hari di pabrik PT. VDNI. Pihak imigrasi juga memastikan visa yang digunakan para TKA merupakan visa tenaga kerja. Sebelumnya unjuk rasa menolak 500 TKA juga terjadi selasa kemarin di simpang tiga bandara halu oleh Okonawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Unjuk rasa sempat diwarnai saling dorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan yang menghadang masa. Unjuk rasa dipimpin oleh anggota komisi tiga DPRD Sulawesi Tenggara. Bahkan masa juga nyaris menyandera tenaga kerja asing yang baru keluar dari kawasan bandara halu oleho. Beruntung tidak terjadi kerjuan karena polisi langsung mengembangkan TKA yang akan disandera. Unjuk rasa berlangsung hingga selesai tengah malam. Polisi membuarkan paksa pengunjuk rasa namun masa kembali melempari polisi dengan batu. Masa kecewa pemerintah tetap membiarkan ratusan tenaga kerja asing dari China masuk ke Sulawesi Tenggara. Dari Konawi, Sulawesi Tenggara, Febrile Netaming, kontributor INews melaporkan.